Bersa dalam sidang lanjutan kasus megakorupsi IKTP dengan terdakwa Setia Navanto hari ini, saksi Muhammad Nazarudin mengaku, lupa pernah menyebutkan adanya realisasi pembagian uang proyek IKTP di ruang kerja Setia Navanto di lantai 12 gedung DPR. bahwa sudah memberikan proyek mediatri terus ada yang bisa mengeluarkan uang itu Terus ada dari Pak Paulus sama Pak Paulus, Pak Paulus sama Pak Paulus sendiri? Iya, di mana? Waktu itu, saya ada beberapa kali pertemuan, lupa saya ngomongnya di mana, apakah ada yang lupas di pertemuan di KPS atau yang pernah di MU, atau di MU, ya juga, lupa Lupa Kita beberapa kali pertemuan Oke, ehm Kemudian untuk mewarna jatuh paksa, apa juga ada penyimpan uang di KTP? Ya, kebetulan waktu itu uangnya untuk mewarna di KTP Di peringkatan Mas Anas, waktu itu Pak Jafar itu menyampaikan mau beli mobil baru Iya, terus? Mau beli mobil baru Waktu itu mau jadi itu propraksi Ini, jadi di misi rumah sama kasih pake uang Yang ada dikasih paksin, dikasih 100 ribu dolar Jadi, waktu kemauan bisa berapa? Iya, iya Oke Kemudian ini Terima kasih 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 Saksi tadi menjelaskan bahwa di tahun 2010 yang menjadi Ketua Bangga di Lompak, selain struktur secara sah yang dibialkan oleh Bangga, di Bangga juga ada koordinator bangga. Dari masing-masing komisi itu ada koordinator bangga. Jadi di komisi 2 itu koordinator bangganya itu sekretaris koordinatornya Pak Enak Yesus. Bu Musoko ini sekretaris koordinator bangga dari komisi 2. Apa kerasnya koordinator bangganya ini? Koordinator itu melalui koordinasi semua urusan ke pimpinan bangga. Maksudnya bagaimana? Tanah apa-apa, tanah saudara tadi, tadi saya menitakan bahwa umur koordinator juga, tapi banyak sekali menerima uang dari ekosik. Nah, apakah itu terkait dengan cara-caya rasa itu kemungkinan saudara-saudara mengkoordinasikan? Iya, jadi biasanya pimpinan bangga itu lebih pada dari masalah ke anggota bangga di komisi 2 itu kan ada 9. Nah, lebih banyak pimpinan bangga itu mempakaian sumberin di koordinator. Koordinator? Iya. Baik. Bu Musoko ini kemudian, Pak Bukulululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululul Kalau tidak salah, Pak Manus Nabi. Tadi kan kalau sudah bisa menggaskan kebutuhan uang untuk bangga. Apakah untuk Pak Manus Nabi sudah ada kebutuhan uang? Kalau itu saya sudah berdua dengan masalah. Kita tidak tahu ada kebutuhan uang. Nah, kemudian di setelah panggilan uang untuk diterima, kalau ini jadi ketua panggilan, di komisi dua, siapa menjadi panggilan? Itu dari Pak Rumah. Setelah itu Pak Airumah. Setelah itu Pak Airumah. Pak Airumah, Pak Airumah, Pak Airumah, Pak Airumah, Pak Airumah, semua dari gerokan. Kemudian, kan betul tahun itu yang menjadi koordinator bangga komisi dua atau dari gerokan. Kemudian yang menjadi komisi dua atau dari gerokan. Apakah pada waktu itu maka ada keselah atau kunci anggaran itu ada di gerokan? Ya, kemudian. Waktu itu memang komisi dua-duanya dari pemangkupuk. Koordinator bangga dari pemangkupuk. Luka. Oke. Oke, kemudian tadi saya ingin Tadi kan sebenarnya sudah dikasih untuk semua Jadi, Pak NN, Pak Tertakwa ya Apakah juga ada sederah Kalau Pak Tertakwa itu di building Yang itu sederah hadir Agar-agar terhadirkan Apakah pernah sederah tahu Kalau ada penampian Tersisa komikmen yang bisa saya Kalau kaya mengharap di building Tidak ingat, ini kan Tadi kan sudah bisa menjelaskan Semua yang terkait dengan Pak Tertakwa itu bukan Ini kan sudah diakhir disitu Apakah dapat kemampuan itu Itu yang seolah-olahnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih